Intro Lagu lebaran ciptaan pemimpin orkes Wijaya Kusuma M. Yusuf pernah sangat populer pada 1950-an penyanyi yang mempopulerkannya adalah Oslan Hussein periode 1950-an hingga 1960-an Oslan dikenal orang sebagai penyanyi dan aktor Intro Dilahirkan di Padang, Sumatera Barat pada 8 April 1931 Oslan bukan berasal dari keluarga Seniman Ayahnya adalah seorang pedagang kain karambia Saat masih duduk di bangku Daisan Kotogokumin Gako sekolah setingkat SD di jaman Jepang di Padang ia mulai sadar tarik suara bisa memberinya makan Kisah berawal ketika ia mengamen dengan mengaji di depan gerbang pasar malam di Padang Tak disangka orang-orang memberinya uang Namun ia tak langsung melanjutkan profesi sebagai penyanyi Tak tamat dari sekolah lanjutan atas Oslan manggul senjata sebagai tentara pelajar saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Ketika itu Periode 1945 hingga 1948 ia menghibur kawan-kawannya dengan menyanyi untuk membangkitkan semangat Setelah Indonesia menerima kedaulatan dari Belanda pada 1949 Oslan memutuskan merantau ke Jakarta Awal 1950-an ia sempat bekerja di Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta Di sana tak disangka ia bertemu kawan lamanya yakni Alwi Alwi mengajak Oslan bergabung dengan band Kinantan Bersama band tersebut Oslan mendapat kesempatan menyanyikan lagu untuk film Harimau Campa pada 1953 Setelah itu beberapa film lagu-lagunya dinyanyikan Oslan seperti Arnie pada 1955 dan Daerah Hilang pada 1956 Penulis Yapitambayong menyebut Oslan adalah penyanyi paling terkenal dari masa tumbuhnya musik pop Indonesia pada 1959 Ia pun terkenal dengan membawakan lagu-lagu berbahasa Minang seperti Kampuang Nanjauh di Mato Oslan baru menjadi aktor pada 1961 lewat film Detik-detik berbahaya sebagai pemeran pembantu bersama sahabatnya Alwi hingga 1966 ia bermain beberapa judul film seperti Hadiah 2 Juta Maut Menjelang Maghrib Antara Timur dan Barat Maju Tak Gentar Kini Kau Kembali dan Belayan Kasih Meski sudah menjadi aktor Oslan tak melupakan passion utamanya sekaligus profesi yang membuatnya dikenal orang yakni bernyanyi Ketenarannya sebagai penyanyi semakin meningkat dengan band Terunaria yang didirikannya bersama MusDS pada 1959 tak cuma bernyanyi Oslan juga mahir menciptakan lagu lagu ciptaannya yang terkenal diantaranya Andeca Andeci Candokobana dan Sarinah Bukan nangka renana sembarang nangka nangka dipesan renana dari peringgi Lagu Sarinah punya kesan khusus bagi Oslan ia menciptakan lagu tersebut ketika pertama kali berjumpa dengan seorang gadis yang kemudian menjadi istrinya bernama Darlius Nida kisah berawal ketika ia pulang ke Padang pada 1963 usai belasan tahun merantau di Jakarta di Padang ia bertemu dengan Nida hatinya langsung tertarik lalu pengalaman cintanya itu ia tulis dalam secari kertas dan terciptalah lagu Sarinah dari dahulu dek manca rima baru laki ni nyobasuo tarubek saki salamoko yola sanang kiro-kiro Asarina abong kuidkan na si Sarinah nenai kapay bayago-diago bayago-diago di ko hubulang burung en mati Sarinah sangka den bari lai makan juo lai makan juo Oslan juga terkenal sebagai penyanyi yang kerap menyumbang pertunjukannya untuk amal semisal pertunjukan amal untuk Asian Games dan Ganevo publik di Malaysia juga kenal nama Oslan suaranya kerap diputar melalui siaran radio di Malaysia dan Singapura piringan hitamnya pun banyak tersebar di sana ia mulai dikenal di Malaysia sejak menyanyikan lagu ayam dan lapeh dengan iringan trunaria tak heran sewaktu Oslan dan Alwi mengadakan pertunjukan di Singapura dan Malaysia pada November 1967 perhatian publik begitu besar mereka manggung di Singapura Kuala Lumpur Pulau Pinang dan Sabah di Stadion Negara Kuala Lumpur penonton penuh mencapai 20 ribu orang pertunjukan itu dilakukan bersama band Darapuspita mereka bernyanyi diiringi band terkenal di Malaysia termasuk band pop Dendang Teruna saat itu Oslan dan Alwi mendapat hadiah Chris Malaka dari pembesar di sana tahun 1970 bersama Ernie Johan dan Alwi Oslan membentuk band Erosa yang merupakan singkatan dari Ernie, Oslan, Alwi ia pun menjadi pengisi tetap acara siaran ABRI RRI Studio Jakarta pada 16 Agustus 1972 seniman hebat itu meninggal dunia di rumah sakit Ancol, Jakarta Utara setelah menderita sakit cukup lama sesudah Oslan wafat sahabatnya Alwi mengubah namanya menjadi Alwi Oslan untuk penghormatan selamat menikmati Terima kasih telah menonton!